Jatiluwi adalah salah satu objek wisata di Tabanan Bali yang banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan wisantara maupun mancanegara. Orang-orang yang datang ke tempat ini tidak hanya disuguhi pemandangan sawah yang indah, tetapi juga bisa menikmati kuliner yang tidak mudah ditemukan di objek wisata lain. Selain menikmati kuliner di warung-warung yang berderet di tepi jalan dengan berbagai jenis makanan, para tamu juga bisa menikmati makanan tradisional di warung-warung terpencil yang memiliki udara dan pemandangan yang sangat mengesankan. Jika sebelumnya para tamu bisa menikmati semua itu di tengah sawah, kini mulai ada warung kuliner yang buka di tengah kebun warga setempat. Yang lebih menarik, makanan dan minuman yang dijual semuanya organik. Semua makanan diolah dengan bumbu bali tanpa MSG. Pondok Magadep Umadui adalah salah satu warung yang menyediakan semua itu. Selain Anda bisa menikmati nasi goreng, capcai, buyung hai, dan lain-lain dengan nasi beras merah atau hitam, di sini juga tersedia daging kodok dengan beragam olahannya. Ada kodok goreng, bakso kodok, dan juga kerupuk kulit kodok. Awalnya, pondok Magadep ini adalah warung jamu yang menyediakan jamu sehat berkhasiat dengan suguhan yang tidak biasa. Warung ini didirikan oleh seorang sarjana kesehatan bernama Made Dharma Susila. Ia mengelola warung ini bersama istrinya Bunda Puspa. Salah satu jamu yang paling digemari pengunjung adalah jamu Asurati. Inilah penjelasan Made Dharma Susila mengenai salah satu jamu yang menjadi suguhan favorit di warungnya. Kali ini kita akan membuat minuman spesial es detok. Kenapa detok, Niki? Karena di dalamnya, bahan dasar bakunya adalah air kelapa. Air kelapa, kemudian kita isi isianya, jadi kelapa ini. Dagingnya. Dagingnya. Yang spesialnya itu adalah rempah-rempah atau tanaman herbal yang berfungsi untuk detok. Nah, salah satunya adalah kumis kucing, akar alang-alang, tempuyung, tapak liman, jaya merah, dan lain-lain. Nah, kita tambahkan juga nanti ada lemannya. Nah, lemannya ini, wah, besarnya super ini. Karena di sini kita pupuk dengan pupuk organik. Jadi petik sendiri. Petik sendiri, di kebun sendiri. Ini organik, sehingga kualitas buasnya luar biasa. Belum kuning pun airnya sudah berlimpah. Nah, fungsi dari jamu ini adalah untuk membersihkan ginyal kita. Karena sesuatu yang berlebih di tubuh, nah itu bisa menjadi masalah juga buat kita. Maka dengan meningkatnya fungsi ginyal, maka ginyal jadi pintar. Mana yang harus dibuang, mana yang harus disimpan. Dalam tubuh, itu melalui ginyal ini. Nah, ini fungsinya untuk menguatkan fungsi ginyal ginyal. Nah, salah satunya, seperti itu, akan alang-alang, ini, kumis kucing, tapak liman, dan gempur batu. Ada gempur batu. Ada gempur batu. Gempur batu ini fungsinya untuk mengikis, kalau ada batu-batu karang yang pada banyak, salah satunya ya, itu bersumur dari protein. Jadi, protein ini yang mengkristal di batu ginyal, nah ini bisa jadi kencing batu kita. Nah, melalui gempur batu itulah dikikis. Nah, ini kemudian ada peluruhnya, berupa tempuyung ini, ia akan meluruhkan. Nah, kemudian ada kumis kucing, dan akal lelang-lelang. Nah, fungsi jahe di sini adalah untuk menghangatkan. Nah, ketika tubuh hangat, maka pembuluh-pembuluh, ya, dalam raya ini pembuluh saluran kencing akan dilebarkan, sehingga akan mempermudah proses pembuangan. Nah, kayak selang ini dilebarkan, dari yang nyumpit karena hangat, nah ini dipanaskan, sehingga ini akan melebar. Nah, dengikan. Silahkan nanti mencobanya di Pondok Magadep. Ini produk siapa, produk mana? Nah, ini kita berkolaborasi dengan teman-teman dari alumni Ayurveda Hunji. Itu termasuk Taruh Pramana? Nah, Taruh Pramana. Ya, salah satunya adalah dipusirkan oleh Taruh Pramana, ya, teman-teman. Aturan minumnya? Nah, aturan minumnya, kalau ini disajikan biasa, ya, kita bisa minum satu sampai dua kali salam sore. Sebaiknya pagi dan sore. Berapa tataran? Nah, satu setiap makan. Kalau ini, kalau sedua biasa, satu setiap makan dengan air satu gelas kopi. Bisa pakai es. Nah, ini kita, kalau di Pondok Magadep ini, kita di Pondok Jamu, karena Magadep ini kan Pondok Jamu, jadi kita kalau dibiasakan. Kalau anak ini, untuk merangsang generasi muda, ya, juga mau memanfaatkan mengonsumsi jamu ini. Jadi kalau kita bahasanya jamu, seperti itu, jadi anak-anak muda kurang tertarik. Nah, kita kombinasikan sini, variasikan sini, menjadi hal-hal yang lebih menarik. Sehingga di kape-kape pun sangat layak untuk dipasar. Jadi nikmat, gitu ya. Ya, nikmat, sehat, berkasiat. Nah, bukan hanya sekedar nikmat, ya, tapi juga ada kasiatnya untuk tempat. Demikian. Makanan lain yang menarik di warung ini adalah keladi kukus gula aren yang disukuhkan dengan wadah tempurung kelapa yang dapat membuat sebagian tamu terkenang masa lalu. Kukus gula aren, jadi saling melengkapi rasa manisnya gula aren ini dengan peladi ini. Jika Anda tertarik untuk berkunjung ke tempat ini, Anda bisa melakukan pencarian di Google Maps dengan mengetikkan kata Warung Manggadaip Umadui. Anda akan langsung menemukan rute perjalanan menuju tempat ini selain nomor telepon pemiliknya yang langsung dapat Anda hubungi. Itulah sisi lain objek wisata Jatiluwi yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, Bali. Terima kasih. Terima kasih.